Halo Sobat RFM Channel, kembali lagi di RFM Channel yang menulas apapun yang bisa diulas Kali ini RFM Channel akan camping bersama keluarga di Kebun Jati, Pancawati, Bogor Dari Jakarta atau Depok, ini kita lewat Jagorawi ya Jagorawi, tol Jagorawi dan keluar di tol Ciawi Kemudian kita lanjut ke tol Bogor Ciawi, Sukabumi atau biasa disebut dengan Bocini Dari arah masuk tol Bocini ini, sebelah kanan ya dari Ciawi ini Kita juga nantinya akan keluar di Caringin Cikretek Cikur Cijeruk Di gate keluar Caringin atau Cikretek ini, kita belok kiri ke arah Cikretek Nanti ikuti saja jalan besarnya sampai kepada kita melihat pelang alternatif Cisarua Lalu kita belok di sini, patokannya ada sebelumnya yaitu pembensin ya sebelah kanan Tapi kita tidak ketemu pembensin, kita langsung belok di sini Lalu masuk ke jalan Pancawati Nah jalan Pancawati ini, masuk di jalan ini kita melihat ada pasar dulu ya Lalu ikuti saja jalannya sampai kepada jalan yang seperti ini Nah ini cuacanya mulai mendung dan mulai gerimis Dari sini kita bisa lihat ya jalanannya sudah mulai rusak Jadi teman-teman yang punya kendaraan yang kurang fit Ini juga menanjak ya, agak sulit Jadi hati-hati saja Nah ini belok ada pelang di sini masuk ke jalan LBP Kalau nggak salah namanya Nah ini juga belok kanan ada pelang Kepunjati Pancawati Kita naik terus sampai nanti ke lokasinya Yaitu Kepunjati Pancawati Di sini ada beberapa blok area camping Yaitu blok A, blok B, blok C, dan blok D Semuanya informasi dari petugasnya bisa untuk camper van Tapi awalnya kami memutuskan Awalnya kami order untuk di blockchain Namun wilayahnya sangat curam dan terbuka ya Karena ini adalah area piknik Area wisata yang bukan cuma area camping Jadi juga bercampur dengan parkir dari yang mau wisata saja di sini Nah ciri khas di tempat Kepunjati Pancawati ini Tentunya bukan hanya wisata biasa ya Namun ada wisata ke Kepunjati Dan di sini juga ada cafe, resto-resto, dan mini farm Serta kolam renang Nah ini bisa dilihat ini adalah blok B ya Blok B tadi kita sempat pas masuk itu ada blok A Ini ada toilet dan musolanya Lumayan bersih ya Namun memang menurut saya pribadi Ini cukup terbatas ya Dengan adanya ratusan pengunjung mungkin ya Toiletnya hanya tidak berbanding dengan jumlah pengunjungnya Nah kita mulai di sini dari Ini dari Membangun tenda dulu ya Mari kita lihat sama-sama Masih dengan tenda black dog auto tent Untuk kapasitas 6-8 orang juga cukup Ini yang model cinema ya Karena ada layar untuk bisa nonton Pakain fokus Kalau untuk malam-malam ini bagus banget ya Nah ini juga double layer Ada outernya Dan cukup untuk menahan hujan seharian Seperti yang kita lihat di sini Ini kita lagi ada jeda setelah hujan Dan sebetulnya ini juga mau hujan lagi Tapi kita karena ini auto tent Jadi cukup cepat ya untuk membangunnya Tinggal set up dan tarik saja Tanpa ada pemasangan-pemasangan Hanya buka seperti model payung biasa Dan juga nanti kita pasangkan outernya Terima kasih telah menonton 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 Kalau untuk menggunakan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton